oke semuanya kali ini kita kedatangan paket lagi dari shopee gue belinya di shopee dan ini baru banget sampe ini rda dari aufeb druga ya kita buka sama-sama aja pokoknya gue lagi bener-bener gilaf ya kali ini dan gua sebelumnya udah ya gua sebelumnya udah beli ini rbta Aro ini gue baru beli ini dan belum dua minggu gua udah beli lagi ini karena gua penasaran banget Oke langsung aja kita lihat dari tampak dekatnya paketnya paketnya bener-bener masih di dalam buat kalian gua pengen buka bareng-bareng sama kalian dan kita bakal baca ini paket gua belinya dari Bandung ya tuh dari Bandung Bandung berat satu kilogram jumlah kiriman jenis kiriman ada pokoknya cepet banget pengirimannya gua suka banget nah tuh Yudharyabutra ya ini nama gua ya Oke kita langsung buka aja Tara ini dia druga by Aufeb disini kita bisa dapet ada tulisan black-blue combo terus disini ada tulisan sensen aufeb tonek teknologi ko ltd terus disini ada screen barcode nya buat ngecek autentikanya nanti kita cek terus disini ada logo aufeb dan ada tulisan www.aufeb.com terus disini kita bisa gosok buat ngecek ya eh di sini ada tulisan madai in China dan ibu hamil dilarang menggunakan dan 18 plus bagi kalian yang belum 18 plus diharapkan tidak menggunakan ini ya oke terus disini ada tulisan druga di bawahnya tertulis this is this produk konten nikotin which is a high addictive substance oke langsung aja dan diatasnya disini ada logo logo dari druga ya kita lihat oke kita langsung buka aja cuh 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 disini kita langsung disambut dengan kartu keindahan dari rta nya bro waduh oke kita taruh dulu sebentar kita lihat apa aja sih yang kita dapet dari boxnya ini disini disini kita dapet kunci L disini kita dapet drip tip ini ukuran 510 apa berapa ya nggak tahu juga deh pokoknya ada cadangannya ini juga dapet drip tip cadangannya kayak gini terus disini dapet o-ring dan disini ada bau skongnya jadi buat kalian tuh yang mau pakai bisa sudah support ya oke kita taruh dulu di sini kita singkirkan dulu semuanya dan kita akan fokus ke satu titik-titik itu hasil oke langsung aja kita ke ininya rta nya tapi sebelumnya kita rapiin biar ganteng oke guys nah oke inilah dia druga dari outweb ya ini dia desainnya bener-bener cantik guys ini yang versi splash ya gua dapet versi flash gua belinya di Lazada dengan harga Rp290.000 guys ya buat kalian yang mau beli nanti gua kasih linknya ini ini bahannya apa ini ya tetap bawahnya juga udah gold plate dan disini tulis by fab fab host and out web disini ada nomor 210154 dan disini ada baut skongnya terus disini kita buka coba ada cipratan-cipratan birunya gitu cantik banget oke 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 dan ini Hai adalah ini keras banget mungkin kita nyopotnya pakai mode ya mode ya sini gua pasang dulu pakai mode anjay anjay baru dibeli udah jatuh oke oke ini dia bentuk dari druga ini decknya ini o-ring terus ini dia yang unik dari kenapa gua pilih druga tadinya gua mau ngambil arta cuman karena ini kelebihannya itu kita bisa nge-build tanpa pakai obeng bro jadi tuh simpel banget bro simple banget bro nanti dong oh gua bakal lihat di tampak dekatnya sama kalian lubang-lubang seperti apa tuh bro bro tuh lubang-lubang aja gede kalian mau pakai kawat model gimana sih masuk bro bener bro masuk bro dan ini dalam loh ini dalam loh serius tuh dalam tuh ini juga oh eh jangan marem ini kere oke tanpa berbahasa basi langsung aja kita cobain nge-bill pakai ini dan kita cobain langsung bro gimana sih rasanya oke langsung aja kita dan nanti bakal gua bandingin gua bakal bandingin sama rdta nya arrow dari tesla chicks kita bakal lihat rasanya itu apa sih bedanya kita bakal lihat nanti apa sih bedanya rdta ini sama rda dari aupep dari tesla chicks kita bakal lihat flavor sama clutch nya itu bakal lebih enak yang mana oke oke langsung aja kita pantengin ya bro ya kita nonton sampai oke guys disini gua udah selesai mobilnya dan ini kita langsung aja kapasin terus kita cobain ya oke langsung aja kita lihat dari tempat jauhnya lagi ya guys oke udah gua ambil dan udah selesai udah kelar emm dan bakal kita cobain enak apa sih druga karena jujur gua tertarik beli druga karena sering melihat reviewnya bang fatrio terus coverstuff terus dari bang faris tuh lala makanya gua tuh makanya gua langsung mau berpindah bukan berpindah sih maksudnya gua mau nyobain gua mau nyobain dua brand ini si tesla arrow dengan si si druga kira kira cocok mana di lidah gua oke nanti gua bakal kasih pendapat kepada kalian apa yang gua rasain dan apa yang gua ngomong ini menurut pendapat gua ya bukan berarti benar di mata semua orang jadi kalian juga gak boleh ngejas gua juga nanti kalo gua sampe salah ngomong maklum karena gua akuin gua masih nyobain gua baru ngevap sekitar mau masuk 2 bulan tapi gua memang ngerasa udah pro banget ngevap dan gua dukung gua dukung banget 100% ngevap di Indonesia cuma bahwa ya harganya dikurangin masa ya yang mau berhenti ngerokok justru kan orang ngerokok itu kan karena mau ngirim berhenti ngerokok kalo ngevap ya nambah mahal tuh mas ini aja saya beli 300 loh ini saya beli 2,5 ini nya gope habis berapa belum liquid liquidnya aja yang murahan aja saya beli 75 loh mas jadi ya kalo memang yang lebih baik mau lebih baik lagi di Indonesia lebih baik lagi harganya dikurangin ya oke oke langsung aja kita cobain oke lanjut lagi kali ini kita bakal nyoba sorry tadi karena gua reviewnya di unboxingnya di kantor di tempat gua kerja kali ini gua udah balik di kos-kosan dan gua bakal nyobain ini RDA dari Aukvep RDA Druga kita bakal bandingin sama Tesla Arrow oke kita bakal kasih poin berapa-berapa nanti buat kalian yang bingung siapa tau kalian ada yang pilih antara 2 ini bakal gua kasih jawaban oke sekarang kita coba Druga ngerti dulu kipasnya ngerti dulu kipasnya ngerti dulu kipasnya ngerti dulu kipasnya ya sekedar info disini gua pake Tesla 6 Invider 2x3 gua pake 2 baterai bukan yang 3 baterai disini gua main default size 3x3 ya 3x3 dan sorry agak gelap karena ini memang pencahayaannya kurang kita coba sekali lagi oke ini Druga ya kita bakal coba yang gua sama-sama buka air full air flow nya gua buka full ya Com zug cobain lagi berapa puffnya gitu ya biar berasa di mulut Oke disini gue nemuin perbedaannya yang enggak signifikasi maksudnya enggak terlalu banyak perbedaan mungkin kalau menurut gue itu dari mungkin dari bahan mungkin ya bahan dan si drip tipnya ini disini kan ukuran 5 10 dan ini tuh kayaknya 8 10 lebih besar soalnya tuh ya dan disini kita bakal nilai ini menurut pribadi gua ya opini dari gua dan kalau memang kalian gue bukan menjelek-jelekan si Tesla atau si druga tapi ini menurut apa yang gue rasakan gitu ya gua juga enggak bagus-bagusin si druga enggak bagus-bagusin si Tesla maksud gua disini gua membicarakan apa yang gue rasakan yang gua rasakan kalau gua nilai nilai dari 1 sampai 10 si druga ini gua kasih nilai 8 nah sedangkan si tesla rdta ini arrow gua kasih nilai 6 kenapa karena di rdta arrow kalau ini itu bahannya bener-bener cepat panas beda dengan si druga gua enggak tahu bahannya apa yang jelas memang druga ini sedikit menaha menghambat panas penghambat panas itu bagus bahan yang digunakan itu sedangkan ini ini tuh kayak stainless gitu jadi bener-bener panas itu kalau kita udah empat sud sampai lima sud itu bener-bener panas di rdta ini dan rasanya disini kental di rdta ini kental di tesla arrow ini cuman dia hanya mengeluarkan rasa yang maksudnya hanya beberapa rasa yang ditonjolkan beda dengan druga nah si druga ini mengeluarkan rasa jadi liquid kita itu semua rasa itu bener-bener dibagi jadi enggak hanya menonjol satu nah ini kayak yang gua pakai ini pisang susu ya ya liquid abal-abal sih ya karena gua memang ya maklumlah dananya masih kurang tapi walaupun ini lebih murah di druga ini bener-bener terasa premium bro beneran gua enggak bohong lu coba aja sendiri kalau saya nah karena rasanya itu bener-bener rata jadi si min ini terasa dingin sedeng susunya terasa sedeng pisangnya juga terasa sedeng gitu jadi pas kalau disini gua itu mendapatkan rasa yang lebih keminnya itu bener-bener parah dingin mungkin karena si drip tip ini kecil jadi pas masuk tuh gitu dimul tuh bener-bener dingin banget kalau disini itu rata jadi semua rasanya itu ada rata banget kayaknya ah gitu sih menurut gua ya Bro jadi kalau menurut lo yang ada yang ini lebih enak atau ini yang lebih enak yaitu terserah itu kan pendapat gua gitu kan nah nah oke segitu aja mungkin video dari gua juga terimakasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya kita ketemu lagi di video berikutnya salam ngebul dari saya Terima kasih.